Halo guys, kembali lagi bersama saya Irsyad dari Muto2000 Kali ini kita akan merakit meja kursi siswa sekolah promo dari Muto2000 Dengan tipe red and white Langsung aja lihat dulu Oke guys, tahap pertama kita mau merakit bagian kursinya dulu nih Pertama-tama kita masukkan skrup terlebih dahulu Seperti ini Nah Kita pasang kupingnya Lalu kita pasang besi yang L Seperti bentuk L Lalu kita pasang skrup dari bawah Oke Oke, selanjutnya dipasang skrup bagian seperti ini lagi Oke, selanjutnya kita tutup skrupnya Aduh putar aja Seperti itu Biar kencang Lalu kita tutup lagi skrupnya Dengan bentuk yang seperti ada buletannya itu guys Oke, seperti ini Lakukan hal yang sama untuk yang satunya lagi Oke guys, langkah selanjutnya Kita akan pasang kakinya Kita pakai skrup yang besar Ini masukin aja Disini Lalu kita akan menggunakan skrup yang ukuran 14 Disini, oke Nah, kita pasangkan Jembatannya disini Lalu kita tinggal skrup aja disini Jangan lupa pakai kunci 14 ya guys Oke, satunya lagi juga sama Oke, seperti ini Cara yang sama kita pasang di sebelahnya Oke guys, selanjutnya kita akan satukan Seperti ini Oke, kita ambil level yang paling tinggi ya guys Bisa di-just sesuai Kemauannya aja Sesuai kebutuhannya nanti Kita taruh dulu di bawah Tetap kita pakai skrup yang paling besar Ukuran 14 Tapi yang lebih pendek Daripada yang sebelumnya Masukin aja dulu Oke Seperti ini Lalu kita kencengin Oke Kencangannya nanti saja guys Biar nggak ribet nantinya Nah, kita pasang satunya lagi nih Oke Selanjutnya kita tinggal kencangkan saja Menggunakan kunci 14 ya Oke Oke, selanjutnya kita akan pasang senderannya Pakai skrup yang paling panjang guys Masukin ke sini dulu Set Kita pasang Part-partnya Seperti ini Set Selanjutnya Selanjutnya Jangan lupa kita tutup skrupnya Seperti ini Nah Kita tutup lagi Oke, gampang Oke, cukup Untuk kursi caranya seperti itu aja Gampang bukan? Langsung kita akan rakit ke mejanya guys Oke Untuk pemasangan mejanya Kita akan mulai dari kakinya terlebih dahulu Siapkan 2 skrup yang besar-besar ini Taruh di sini Yang ukuran 14 ya Kita taruh lantai seperti ini aja Biar lebih gampang pemasangannya Oke, lalu kita pasang Pengaitnya Jembatannya lah Hehehe Ngasal Oke, langsung kita skrup aja Oke, seperti ini Kita skrup juga Satunya lagi Oke, sekarang tinggal kita kencangkan saja Diusahakan lurus terlebih dahulu ya guys ya Jika sudah seperti ini Kita tinggal Pakai kunci 14 Oke, satunya lagi Cara yang sama Untuk selanjutnya Pasang Seperti ini aja Bogem-bogem ini Kita pakai skrup yang bogem-bogem Nah Kita skrup saja Kita putar dulu Hop Oke, seperti itu Tadah Oke, selanjutnya kita akan pasang Kuping platnya Di samping sini Seperti ini ya guys ya Kita akan ambil ukuran yang paling tinggi Untuk skrupnya yang pendek aja Nah, seperti ini Masukin skrupnya terlebih dahulu Set Oke Gak usah dikencengin dulu Sabar Nanti masuk dulu aja Seperti ini Oke, selanjutnya kita mau kencengin Langsung skip aja Dah Oke guys, tahap selanjutnya kita akan pasang lacinya Tapi sebelum itu ada besinya nih Di dalam Kita penyokin dulu guys Ke arah luar Penyokin dulu Seperti ini Nah Kita dorong ke dalam Nah, seperti ini Dorong lagi sepertinya Oke Lalu selanjutnya kita pasang lacinya dari atas Seperti ini Oke, nice Nah, selanjutnya kita akan pasang skrup yang kecil-kecilnya Seperti ini Oke, disini ya Pasangnya gampang aja Kita taruh aja Untuk yang bagian bawah Sebanyak 6 piece Lalu di bagian belakang nih Yang disini nih Ada 4 piece guys Langsung kita percepat aja ya Let's go Oke, selanjutnya Ini yang terakhir nih Bagian papan dari mejanya guys Bagian papan dari mejanya Kita balik dulu Seperti ini Nah Seperti ini Lalu Mejanya Kita balik Kita balik seperti ini guys Oke Lalu kita pasin Kiranya sudah cukup Bisa langsung dibor aja Nah, untuk skrupnya Kita pakai skrup yang tajam nih guys Jadi kita mau bolongin ya Sama kita bagian depan dulu deh Biar enggak Goyang-goyang nantinya guys Oke, selanjutnya Kita akan skrup bagian sampingnya Tolan-olan dulu Gak apa-apa Langsung Nah Mantap Oke, cakep Kita akan pasang skrup yang lainnya Dengan dipersipat Dah Oke guys Meja dan kursinya Udah jadi nih Sekarang sisa Yang ini terakhir nih Untuk gantungan Samping mejanya Bisa ditaruh di sebelah kiri Ataupun di sebelah kanan Bebas sesuka kalian aja Kita mau pasang aja Kampang Masukin Terus kita tarik bawah Nah, seperti itu Oke Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Kita ketemu lagi di video perakitan Berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.